Kesimpulan saya, sukses itu bukan akibat dari sebuah sebab Saya sukses ketika sudah mencapai ini, saya sukses ketika itu, ada syaratnya gitu Saya akhirnya memiliki pandangan, bagi saya pribadi, sukses adalah ketika saya merasa sukses Apapun terlepas dari kondisi saya, terlepas dari saya sedang apa, saya dimana, saya menjadi apa Berapa banyak kepemilikan harta yang saya miliki saat ini Itu tidak akan menjamin saya sukses ketika hati saya tidak sukses Karena itu menjadi dikotomi antara keinginan dan keyakinan Ketika orang ingin sukses, dia tidak akan sukses Kenapa? Karena dia ingin Karena dia mengejar sukses Kata-kata ingin Selamat siang Pak Dayu Selamat siang Mas Rahayu Rahayu Oke, berkesempatan hadir di Solo siang ini Ya, senang saya ketemu sama Pak Dayu Akhirnya kita ketemu setelah beberapa kali gagalnya Sama hari gagal ya Betul Sama-sama siput Iya, iya Pak Dayu, aktivitasnya apa sehari-hari? Saya saat ini sedang mengerjakan industri rokok Jadi, saya satu sebagai konsultan di perusahaan, satu perusahaan rokok, aktivitas rokok juga Yang kedua saya bermitra dengan distributor rokok untuk membangun sebuah brand baru Kedua bahkan sekarang sedang kita bangun brand baru untuk coba kita masukkan ke pasar Untuk kita kembangkan Kedua saya juga sedang belajar ini, sedang belajar untuk bersocok tanam Saya menanam vanili di daerah Malang sana Malang ya? Di Malang, iya Dan saya juga membantu adik yang menjalankan bisnis impor di pelabuhan Saya membantu untuk mencari pasar, juga membantu untuk konsultasi Ini impornya, karena saya juga punya mitra di Cina yang sudah lama Oke oke, pengalamannya banyak banget ini Oke lah, saya mulai dari apa itu namanya Hampir semua orang itu punya cita-cita untuk menjadi sukses dan kaya Hampir semua orang rata-rata begitu Iya Para praktisi spiritual pun, banyak yang tergelincir Tidak sesuai dengan rulenya Gara-gara pengen kaya secara instan Itu banyak terjadi di mana-mana Pemahaman Pak Dayu tentang arti sebuah sukses dan kekayaan itu seperti apa? Akan sangat naif ketika saya mengatakan bahwa kekayaan identik dengan kepemilikan jumlah harta Kepada kenyataannya, mungkin tidak ya Memang uang bukan segalanya Tapi memang betul bahwa segalanya memang membutuhkan uang Tapi parameter sukses itu sebenarnya bukan itu Kembali itu pendapat saya pribadi Dari perjalanan hidup yang telah saya alami Hampir setengah abad ini Saya bergeser dari definisi sukses dahulu yang saya pegang sampai sekarang Mungkin ini juga berlaku bagi banyak-banyak saudara-saudara yang lainnya Bahwa mungkin ada fase di mana kita mendefinisikan sukses adalah ketika kita mencapai sebuah achievement tertentu Ketika saya mencapai, ketika saya punya rumah, ketika saya punya mobil, ketika saya punya usaha sendiri Jadi itu bisa dikatakan sukses Akhirnya itu akan bergeser lagi, berpindah lagi, pindah lagi Rasa haus akan sukses itu yang akan berubah, tidak statis Jadi kesimpulan saya, sukses itu bukan akibat dari sebuah sebab Saya sukses ketika sudah mencapai ini Saya sukses ketika itu, ada syaratnya Saya akhirnya memiliki pandangan Bagi saya pribadi, sukses adalah ketika saya merasa sukses Apapun terlepas dari kondisi saya Terlepas dari saya sedang apa, saya di mana, saya menjadi apa Berapa banyak kepemilikan harta yang saya miliki saat ini Itu tidak akan menjamin saya sukses ketika hati saya tidak sukses Karena itu menjadi dikotomi antara keinginan dan keyakinan Ketika orang pengen sukses, dia tidak akan sukses Kenapa? Karena dia pengen Karena dia mengejar sukses Kata-kata ingin Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya Saya pengen sukses Berarti saya tidak punya sukses saat ini Baju saya hitam Saya pengen baju merah Berarti bahwa saat ini saya tidak punya baju merah Ketika saya menyimpan rasa ketidakpunyaan dalam diri saya Apa yang terjadi? Saya akan mengundang lebih banyak ketidakpunyaan bukan? Betul 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 The law of attraction mengatakan bahwa Sesuatu akan menarik sesuatu yang identik dengannya Frekuensi Iya, sesuatu frekuensi Jadi ketika mulut saya mengatakan iya Tapi hati saya mengatakan tidak Yang saya tarik ya tidak kan? Ketika saya menyimpan dalam rasa saya ini adalah ketidakpunyaan Maka yang akan saya undang adalah ketidakpunyaan Karena semesta akan mengikuti Sinyal yang kita pancarkan What goes around comes around Apa yang keluar dariku akan datang kembali padaku Karena Dalam sebuah referensi yang pernah saya baca Dan coba saya praktekan juga Mengatakan bahwa We can create everything with our mind Kita bisa menciptakan segala sesuatu Dengan pikiran Ternyata betapa dahsyatnya pikiran kita Untuk menciptakan segala sesuatu Jadi saya menyimpulkan bahwa Pikiran ini kayak Apa ya? Dia transmitter Dia bisa mentransmit Apapun yang ada dari kita Kembali Saya ingin Baju warna merah Itu keluar dari kita Akan direkam oleh semesta Dan semesta akan mengembalikan ke kita Sesuai yang akan kita inginkan Tetapi ketika itu masih berwujud keinginan Dia tidak akan tercipta Karena keinginan adalah ketidakpunyaan Ketika saya menyimpan ketidakpunyaan Maka yang datang adalah tidak punya Tidak punya Tidak punya Kalau boleh saya memberi analogi Sebuah contoh Kita bayangkan Apa? Kolam Kolam ya Sebuah kolam talah 10 meter Kolam lebarnya Kita ambil batu Iya Kita lempar ke dalam tengah kolam itu Apa yang akan terjadi dengan kolam itu Di titik jatuhnya batu Akan muncul gelombang Gelombang akan bergerak keluar Sampai ke dinding kolam Ketika dia mencapai dinding kolam Dia akan kembali Ke titik jatuhnya batu Jadi saya menganalogikan Kolam ini adalah semesta Batu itu adalah keinginan kita Kekuatan melepar kita adalah kekuatan keyakinan kita Belief Kekuatannya adalah keyakinan itu Batu kita lemparkan Saya Saya pengen Ada lima nih Pengen baju merah Putih Kuning Ijo Abu-abu Akhirnya yang saya pilih yang merah Dengan pertimbangan dipikir Dinalar Dirosok Saya pilih yang merah saat ini Itu kita buang Ketika keinginan kita buang Berarti kan udah gak ada keinginan dong Udah lepas dong Kalau Kita lempar Masih kita fikirkan Masih kita hitung-hitung Kita tunggu-tunggu kita nanti Kita masih menyimpan rasa keinginan itu Tapi ketika kita melempar Membuang Keinginan sudah hilang Yang ada keyakinan Jadi wajah keinginan itu harus berganti menjadi keyakinan Jadi sebenarnya eksensi dari doa itu adalah keyakinan Yes Oke Jadi Saya berpendapat ini pribadi Mas Keyakinan itu adalah kunci dari daya cipta Kunci dari penciptaan Itu adalah Keyakinan Kalau Apa sih kalau saya boleh menunggir sebuah ayat di kitab suci Inama amruhu ida arodha syai'an ayakul allahu Pun fayakun Itu milik beliau Milik kita apa Yakin Bukankah kita sudah dikaruniai semua sifatnya Hehehe Beliau maha penyayang Kita bisa menyayangi Beliau maha pemaaf Kita juga bisa maafkan Beliau maha pencipta Kita bisa dong harusnya menciptakan Iya dong Dengan apa Pendapat saya serantai dengan itu Belief Dengan kekuatan Keyakinan Ada yang bilang Di beberapa Ajaran Agama Atau spiritual Atau life wisdom Katakan Ojo ngumbar kepinginan Jangan melekat pada keinginan Mungkin maksudnya kesana Kalau itu tetap sebagai keinginan Ya jangan Tapi apakah artinya Kita tidak boleh punya keinginan Harus dong Tapi Rubahlah Ketika Kita punya 10 keinginan Yang bisa kita pikirkan Saat ini Jadi filter pertama adalah dipikir Fikirkan Oh ada 10 Kemudian dipikir Apa ya Dipitung Untung rugi jauh dekat Banyak sedikit diperhitungkan Jadi Dinalar Di logika Mana yang masuk akal Mana yang doable dengan Kondisi kita saat ini Mana yang paling Make sense sih Tinggal 3 atau 4 Terakhir filternya adalah dirasa Dipikir Dipetong Dinalar Dirasa Dipikir Dipetong Dirasa Sudah tidak punya pertimbangan ABCD Cuman di hati Klik saja Rasanya ya Ya ini Yang merah Yang saya Butuhkan saat ini Tidak berarti Yang lain Kita buang Kita masukin kantong Buat nanti Nah Ketika satu terpilih Ini sudah dibuang Hilangkan Keinginannya dibuang Menjadi keyakinan Tidak 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 tahu Alam bagaimana Membawanya Itu kembali Karena Alam lah yang mengerakkan Alam lah yang menciptakan kejadian Menciptakan peristiwa Untuk mewujudkan Apa yang kita buang Tadi Tadi Yakin adalah kunci Dari Dari penciptaan Menurut saya Oke 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 Ada nggak pengalaman Pribadi nih Sebut saja misalnya Kayak The law of assumption Gitu ya Ini Peserta ini Yang ikut di sebuah kelas itu Disuruh Bayangkan Sebelum Tidur gitu ya Dirimu sedang menaiki tangga Satu per satu Satu per satu Yang satunya Apa itu namanya Percobaan pertama Eksperimen pertama Disuruh Disuruh Bayangkan seperti yang saya sampaikan tadi Naik tangga Tapi Yang satunya lagi Disuruh nulis Saya tidak akan Naik tangga Begitu ya Itu semua peserta melakukan hal yang sama Dan ternyata Yang terbukti jadi kenyataan itu Yang Bayangin tadi Kira suatu ketika Ditelepon dari rumah Apa itu namanya Ayahnya Membetulkan genteng yang bocor Begitu Disuruh ngambil Benda suatu Naiklah Dia teringat Oh iya Ini sesuai yang saya bayangkan Terjadi kan berarti Gambaran itu Ya Pak Dayu sendiri Pengalaman yang Konkret Real seperti itu ada nggak Ada Ada beberapa Dan ada Awalnya dari percobaan juga Karena kan Agak konyol mungkin ketika saya harus ceritakan Ketika saya ingin mengenali rasa yakin Itu tadi Kembali ke Ke Apa Satu hal yang bernama yakin tadi Jangan-jangan Saya selama ini belum Memahami Yakin itu seperti apa Jangan-jangan Saya bisa mengatakan dengan mulut saya Saya yakin Saya bisa merasakan Yakin Merasa yakin Apakah rumongso yakin Merasa yakin Itu sudah benar-benar yakin Iya Belum tentu ya Kata si yakin Oh rah Belum kamu Jadi Saya pernah merasakan rasa sedih Saya tahu Oh sedih itu kayak gitu rasanya Oh bahagia itu kayak gitu rasanya Oh Takut itu seperti itu Yakin Seperti apa Jangan-jangan saya hanya merasa yakin Selama ini nih Maka saya melakukan uji coba Dari hal yang sepilih tentang Saya yakin ini Koin yang saya lempar ini Akan Apa Angka Atau burung Atau kepala Itu hal yang paling kecil Atau saya Mencoba menciptakan Besok Hujan Atau tidak Apakah itu pernah beda tipis antara keyakinan dengan dugaan Dengan prasangka Dengan Seolah-olah yakin Itu sangat-sangat tipis Sampai ke hal Berbulan-bulan saya tidak menemukan itu Saya capek Akhirnya ada teman yang tidak sengaja menyarankan Enek Cuman seperti itu semua orang bisa Kalau kamu benar-benar ingin merasakan yakin Cobalah sesuatu yang ekstrim Yang tidak ada Pilihan selain Hidup otomatis Ibaratnya gitu lah No turning back point Oke Jadi yang saya pilih Waktu itu adalah Pisau Pisau Ya Pisau yang tajam Iya Dan pisau itu baru Hehehe Dan itu Saya akan menciptakan Pisau ini akan saya Tusukkan di tangan saya Hehehe Dan tangan saya tidak akan terluka Dan pisau ini akan patah Logika mengatakan Bullshit Tidak mungkin No way Ini lunak Ini kulit Ini daging Ini tajam Ini runcing Logik pasti melawan Menentang Pancaindra semua menentang Mata saya melihat ini pisau Telinga saya mendengar Bunyi pisau ketika saya ketuk-ketukkan Kemudian tangan ini ketika saya gantikan di sini Membekas putih Dan perih gitu Menunjukkan bahwa dia lancip dan tajam Saya hening Saya diem Iya enggak Iya enggak Jadi saya amati apa yang terjadi di dalam diri saya Iya iya Saya amati Sampai saya membayangkan Nanti kalau ini tembus beneran Saya akan beralasan apa Hehehehe Kecelakaan Hehehehe Jatuh Hehehehe Saya akan ditertawakan Dimaki-maki Atau disuruh Berhati-hati Atau apapun itu Ketika saya berbohong ya Saya jatuh Selakaan atau apalah Atau ketika saya jujur Tadi saya sedang mencoba Mencari rasa yakin Seperti apa Saya mencoba ini Orang yang bilang Kurang gawean Hehehehe Kemudian saya itu Saya seminggu enggak bisa Menggunakan tangan kiri saya Akan diperban Akan dijahit Akan dioperasi Mencari masalah sendiri saya Itu semua terjadi Hampir setengah jam mungkin Lebih terjadi Perdebatan di dalam diri Saya amatin Gitu Terus saya undang lagi Saya yakin Yakin Saya baru tahu Bahwa ketika Saya menciptakan keyakinan Yang hadir belakangan Adalah istrinya Pasangannya Yaitu ragu Coba deh amati Ketika emas menciptakan Keyakinan sesuatu Ketika saya bilang Mas saya pinjam uangmu dong 300 ribu Besok tanggal 4 Saya balikin Sumpah Saya balikin Mas sudah kenal saya Baik dong deket Oke deh 300 ribu masuk akam Masih oke Tanggal 4 Mas yakin akan dibalikin Seketika Ragu akan mengambil Terima kasih Yorail Tenang gak ya Itu bukti bahwa Pasangan sejati Yang sepasang ini Yakin dan ragu Gak pernah datang sendirian Oke Dia pasti berpasangan Pasti akan terserta Hehehe Nah ketika Ragu itu datang Dari orang lain Saya meyakini sesuatu Misalkan Mas mencemooh saya Saya bisa jawab dong Gak gitu Atau oh iya oke Keraguan saya diruntuhkan Oleh orang lain Saya bisa jawab Dengan sederhana Iya Tapi keraguan Itu akan muncul dari Dalam diri saya sendiri Yang muncul saya Yang memunculkan Saya sendiri keraguan itu Gimana Ternyata Saya cukup mengenali saja Oh Ternyata ketika Saya meyakini sesuatu Ragu akan hadir Saya mencari Momen dimana Kayak apa tuh yakin itu Sampai saya lupa prosesnya Tiba-tiba yang terjadi adalah Setelah pisau ini sudah Sudah tertajap dan sudah patah 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 Tanpa luka sedikit punah Tidak ada mantra Tidak ada puasa Tidak ada jimat Nothing The power of belief Yakin Tidak ada Tidak ada yang dipercaya 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 Tidak ada yang dipercaya